Intro Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC13 Channel Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini Saya menyajikan the current issue corner atau pojok isu-isu terkini Nah, untuk isu kali ini saya akan menyoroti tentang langkah PDIP Yang melanjutkan gugatan hukum ke PT UN Setelah MK atau Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Tentang sengketa Pilpres 2024, baik dari kubu 01 maupun kubu 03 Nah, teman-teman sekalian, ada dua pertanyaan yang saya kira menarik untuk kita bahas Yang pertama, mengapa PDIP mengajukan gugatan ke PT UN Padahal kita tahu bahwa keputusan MK atau Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat Artinya, kalau MK sudah mengeluarkan keputusan Maka sudah tidak ada lagi proses hukum Nah, apakah dengan demikian PDIP tidak memahami hukum? Saya kira bukan itu masalahnya Atau saya yakin PDIP memiliki para pengacara hebat Dan karena itu, ya mereka melakukan langkah itu Bukan untuk menggugat hal yang sama Dalam hal ini sengketa Pilpres Karena mereka juga tahu hasil MK atau keputusan MK itu bersifat final dan mengikat Tidak dapat diganggu-gugat lagi Karena itu, PDIP mengajukannya hal yang lain Gugatan yang lain Bukan lagi sengketa Pilpres Nah, kalau gitu apa yang diajukan atau yang digugat oleh PDIP Adalah tentang tindakan KPU Menetapkan Prabowo Gibran sebagai pasangan Capres dan Cawapres Khususnya yang Gibran Rakabuming Raka Yang dianggap, apa namanya Tidak sesuai dengan etika Nah, itu yang akan digugat oleh PDIP ke PT UN Jadi, yang tergugatnya adalah KPU dalam hal ini Jadi, apakah KPU melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak Nah, jadi itu yang akan dilayangkan oleh PDIP Nah, ada pertanyaan kedua Yang menurut saya ini juga sangat menarik untuk didiskusikan Mengapa PDIP baru sekarang mengajukkan gugatan hukum Terkait penetapan Gibran sebagai Cawapresnya Prabowo Bukankah keputusan itu sudah dilakukan oleh KPU sebelum pemilu Pemilu digelar, sudah ada pasangan yang telah ditetapkan Jadi, sekali lagi pertanyaannya Mengapa PDIP baru sekarang mengajukkan gugatannya Kenapa tidak dari dulu sebelum pemilu digelar Ya, penetapan Gibran sebagai Cawapres digugat ke PT UN misalnya Nah, kalau dulu kan pasti akan lebih elegan Nah, tentu kalau terkait pertanyaan yang kedua ini Jawabannya ya, kita tidak bisa menduga-duga di sini Nanti proses hukumlah yang akan menjawabnya ya di PT UN Karena kita tahu bahwa PT UN telah menerima registrasi Atau pendaftaran gugatan dari PDIP ya terkait masalah ini Dan nanti akan disidangkan Ya, kita akan melihat bagaimana hasil sidang Bagaimanapun proses pengajuan gugatan Atau tindakan hukum adalah hak setiap warga negara Ya, termasuk partai politik Ya, karena itu kita akan lihat Bagaimana nanti hasil dari persidangan tersebut Jadi, patut kita tunggu Demikian teman-teman Sampai bertemu kembali di video berikutnya Tetap semangat Terima kasih